selamat menikmati 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 ini daging selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai guys jumpa lagi di dapur Nana nah banyak yang nanya kemarin itu gimana sih bikin daging merah kan gitu ceritanya jadi akhirnya hari ini kita mau bikin tutorial bagaimana membuat daging merah biasanya bisa dipakai untuk mie mie goreng mie kuah jadi diatasnya gitu guys jadi kelihatannya lebih cerah apa aja bahannya yang pertama daging daging bisa pakai daging B2 ini B2 kemudian ayam ayam bisa jadi kalau gak suka B2 bisa pakai ayam kalau suka ayam gak apa-apa bagusnya guys kalau ada kulit lemak daging lemak daging itu lebih bagus nanti waktu dia dipotong kalau dimakan enak banget guys bumbunya apa aja bumbunya yang pertama bumbu dapur biasa ini serbu bawang putih jadi bawang putih yang udah dikeringkan kemudian ada garam ada penyedap kami pakai penyedap jamur kemudian ini yang merah ini angka dan yang ini adalah sauri sauri ini saus tiram ini nanti bumbu-bumbunya ya guys siapa mau ikut-ikutan oke nah cara masaknya yang pertama dagingnya ini daging ini kita rebus kasih air ya nanti busa-busanya harus dibuang setelah busanya dibuang sudah mulai ada masak gitu dagingnya sudah mulai mumpuk baru bumbunya dicampur baru nanti diaduk-aduk-aduk sudah merasa merata meresap baru nanti diaduk lagi kita ini ya oke kita ke dapur ya guys ikutin ya guys selanjutnya kita siapkan air mendidih ini tunggu sebentar lagi mendidih oke nanti dagingnya nanti dagingnya baru kita akan masukkan kita tunggu mendidih ya guys oke sebentar lagi mendidih setelah mendidih kita masukkan daging baru kita masukkan ke bumbunya biar enak meresap tunggu sebentar lagi ya guys nah ini udah mulai mendidih kita ambil kita ambil kita rebus oke kita tunggu kira-kira ya sebulan kita tunggu sampai dia mendidih dagingnya agak mumpuk baru kita akan atur selanjutnya ya guys ikutin terus ya tonton sampai akhir ya nah ini sudah mulai ada buih-buihnya ini usahakan diambil ya guys nah ini diambil dibuang aja jangan disimpan jadi nanti dia tetap bersih ini darah-darahnya biasanya oke kita tunggu lagi ya guys nanti kita bersihin lagi oke kita bersihkan lagi buih-buihnya setelah buih-buihnya sudah mulai bersih guys kita masukkan bumbunya bersama-sama gak apa-apa nah ini yang bikin merah itu sebenarnya dari angkanya guys nah itu jadi jadi merah dia jadi diresapkan gitu dia oke oke hai 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 sayang dibuang dan warnanya udah berubah jadi merah ini gitu aja tekniknya itu mudah sederhana Oke kita tunggu ya guys Oke guys kita lanjut hasil yang tadi kita masa kira-kira udah seperti apa Oh ada telurnya ada tambahannya guys karena besok kita mau bikin pangsit nah ini dagingnya udah mulai merah dan semua merah jadi setelah kayak gini nanti kita akan keringkannya jadi just resep banget Oke guys terus ya jangan di tinggal nanti nggak tahu cara bikinnya selanjutnya Oke guys sampai kering ya selanjutnya guys daging merahnya di goreng sebentar aja ya kayak gini ya hai haiaccord ya Hai ini proses pemotongan daging merahnya guys hai 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 kayak gini ya guys nanti kalau ditaburkan hai hai hai